Intro Baik, ada masih bersama kami di Sayang Bincang Halo Indonesia Tadi mungkin Vincent penasaran apakah ada request? Ini bisa ditanyakan langsung Iya, ada gak sih Ibu yang bertanya Bolehkah aku dibuatkan lagu yang ini? Karena anak saya tuh bener-bener susah dan bandel banget Ada? Banyak Banyak Oh, berarti sebenarnya kalau banyak Berarti banyak keresahan yang dirasakan oleh Ibu-Ibu Yang kemudian agak khawatir juga dengan perkembangan anaknya Melihat banyaknya lagu-lagu Dan juga perilaku buruk dari anaknya Kemudian caranya gimana ya Biar Bisa Masuk Itu salah satunya lewat lagu atau seperti apa? Iya, jadi mereka memang menyadari ya Bahwa mendidik anak atau mendisiplinkan anak Dengan cara yang fun itu lebih mengena gitu Lebih tepat sasaran lah gitu Salah satunya mereka ada yang minta nih dibikinin lagu Yang motivasi anak agar Habis main tuh diberesin gitu Oh, iya ya Itu memang pengen banget Sebenarnya sesuatu kayak simpel Tapi sebenarnya berdampak besar ke depan Terkait dengan tanggung jawab ya Iya Lalu bagaimana dengan Itu kan tadi kan lagu anak untuk anak Ada nggak lagu anak sebenarnya pesannya buat Ibu juga? Nah ini sebenarnya kesimpan sampah juga Kesimpan sampah sebenarnya buat Ibu juga Untuk orang tua, orang dewasa, orang remaja untuk semuanya Jadi kan ini sengaja saya kenapa minta Keko-Keko untuk menyanyikan Karena mereka anak kecil ya Jadi selain bisa memotivasi anak Juga otomatis ke orang tua Anak kecil aja Kalau nggak datang sampah, sampahnya dikantongin gitu Apalagi kalau orang dewasa Masa kalah sih sama anak-anak? Nah gitu Sebenarnya pesan dari lagu-lagu kami ini Sebenarnya bukan hanya untuk anak Tapi juga otomatis ke orang dewasa Ada tidak kemudian orang tua yang mendengarkan lagunya Busaleha Kemudian diajarkan ke anak-anaknya Dan akhirnya mereka curhat atau sharing sama Busaleha Kemudian Bu terima kasih loh lagunya Ini sudah membuat anak saya menjadi jauh lebih rajin, disiplin gitu Nggak ada nggak kemudian curhat-curhat gitu? Alhamdulillah ada cukup banyak yang menghubungi saya Dan kebanyakan mereka adalah sekolah ya Ini dipakai untuk di sekolahnya gitu Media pembelajaran di sekolah ya Jadi untuk menyanyi di sekolah Jadi mereka terlalu memotivasi Menjaga kebersihan dengan cara mengantongi sampah Kalau tidak datang sampah Ada tidak kemudian undangan dari sekolah-sekolah Atau ya kumpulan ibu-ibu Untuk kemudian kita nyanyi-nyanyi bareng Acara-bareng bersama anak-anak? Sejauh ini Pak Wali Kota yang sering mengundang kami Tapi swasta juga ada Sebelumnya pernah ada juga Tapi kan ini kan diperkenalkannya di Youtube Atau saluran Youtube Channel yang tidak berbayar Tapi kan sementara membuat lagu itu kan Prosesnya tuh proses kreatif Proses bagaimana kita mengenal lingkungan Dan ada juga kita melibatkan banyak orang Nah itu kan berarti membutuhkan biaya Nah ini bagaimana nih? Memang sejauh ini kami masih mandiri Mengenai dana Jadi saya pakai dana pribadi Untuk yang membuat lagu Dari mencari guru vokal untuk Keko dan Kyoko Kemudian kalau lirik kan saya sendiri Kemudian mencari orang untuk membuat nadanya Kemudian arrange musik Rekaman, mastering, bikin videoclip Wah itu panjang loh Itu benar-benar proses produksi yang panjang Sementara disalurkannya di saluran Youtube Channel Atau misalnya free lagi Dan semua orang bisa request Boleh gak minta DVD-nya itu bagaimana? Kalau DVD belum sih Belum sih Belum ya Tapi setidaknya mereka tinggal menikmati Tapi bisa download free Kami bebaskan untuk download Gak apa-apa itu mengeluarkan swasta ya Karena memang kami Visi-misi kami untuk kebaikan ya mbak ya Untuk Indonesia sih Cinta Indonesia Cinta Indonesia Cinta Indonesia Cinta Indonesia Berarti cinta Indonesia Tetap cinta Oke Tapi kemudian ada tidak sih target Dari seorang Ibu Saleha Untuk kemudian membuat lagu ini Akan berapa banyak Atau berapa lagu dalam sebulan Atau berapa lagu dalam setahun Dan impian besarnya apa ke depan Ketika membuat lagu-lagu ini Kalau target sih tidak ada Terutama melihat kondisi keuangan juga ya mas ya Karena kan ini dana pribadi Betul Seperti itu Kemudian Kalau misalnya ada dukungan dari pihak lain Ya Boleh kok misalnya ditarget Seperti itu Dan tadi pertanyaan apa Impian terbesar Impian terbesarnya Ya lagu-lagu edukasi yang karakter ini Yang perlu Ini sekali bisa berkembang di Indonesia Kan banyak ya Kalau pendidikan itu luas Jadi ada pendidikan akademik Kemudian ada lagu juga yang pendidikan Tentang bahasa Inggris nih misalnya Ini apa Inggrisnya apa gitu Kemudian pengenalan buah Apa segala macam Tapi yang pendidikan karakter sendiri itu Masih sangat kurang Kalau saya lihat Jadi saya ingin sekali Harapan saya Impian saya Agar lagu-lagu yang bermuatan pendidikan karakter ini Bisa maju di negeri ini Harapan saya sih Seperti itu gitu Yang paling terakhir nih Kira-kira Jangka waw Dalam ojangka pendek ini Apa yang akan dibuat nih lagu Tentang apa Ada satu lagu yang Sudah melaunching Oke Judulnya apa? Boleh bocor? Judulnya Amin Amin Itu kami kerjasama dengan Artis Dwi Andika Dwi Andika yang Menciptang lagunya Kemudian kami rekam di Valve Studio Itu lagunya berisi tentang Kalau kamu jadi anak baik Anak soleh Kamu hidup kamu akan bahagia loh Jadi lebih Ini lebih umum sih sebenarnya Karakternya lebih umum Bukan spesifik Buah bang sama pada tempatnya Atau mengantung sama pada tempatnya Lebih kepada sisi humanis kita ya? Lebih Kalau yang terakhir ini Lebih Lebih ringan lagi Youtube channelnya namanya? Saleha Juliandi Saleha Juliandi Oke Terima kasih Bu Saleha Semoga berusaha Dan Indonesia menjadi jauh lebih baik Kedepannya Terima kasih Terima kasih